Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel ebook statistik seribu halaman Pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang R2, F2, K2 di dalam analisis Partialisquare, Partialisquare Path Modeling Penjelasan ini sudah ada di dalam ebook statistik yang kami tulis Sebelum kami lanjutkan, mohon izin Bapak Ibu semua Sahabat Statistik Indonesia untuk subscribe channel kami Sekali lagi, mohon bantuan Bapak Ibu semua, sahabat statistik Indonesia Untuk subscribe channel kami, ebook statistik seribu halaman Supaya memperoleh kelanjutan setiap informasi update dari kami Pertama adalah kami ingin menjelaskan tentang R2 Apa itu R2? R2 menjelaskan varian separable endogen yang mampu dijelaskan Oleh sejumlah parable exogen atau endogen yang lainnya Setiap perubahan parable endogen, berapa persen mampu dijelaskan Oleh parable exogen atau endogen yang lainnya Bila kita memiliki X1, X2, dan Y1 Diduga berpengaruh terhadap Y2 secara bersama-sama Dan diperoleh R2 0,545 Ini artinya adalah perubahan parable Y2 Yang dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan Y1 sebesar 54,5% Atau varian pada parable Y2 Yang mampu dijelaskan oleh parable X1, X2, dan Y1 sebesar 54,5% Interpretasi kualitatif dari nilai R2 ini Dijelaskan oleh Haier et al Bila R2 0,75 maka memiliki pengaruh besar 0,50 sedang, 0,25 rendah Sedangkan CIN 1,998 R2 0,67 besar, 0,33 sedang, dan 0,19 itu adalah rendah Pada diagram ini, pada model ini Y1 dan Y2 berperan sebagai parable endogen Maka kita memperoleh nilai R2 untuk Y1 0,325 Atau 32,5% varian Y1 mampu dijelaskan oleh X1 dan X2 Sedangkan R2 untuk Y2 adalah 0,545 Atau varian Y2 yang dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan Y1 sebesar 54,5% Dalam menjelaskan parable Haier sebesar pengaruh sedang F2, apa itu F2? F2 adalah pengaruh setiap parable pada level struktural Misalnya X1, X2, dan Y1 berpengaruh pada Y2 Dan kita ingin melihat pengaruh kualitatif kehadiran X1 terhadap Y2 Nanti penjelasannya adalah pengaruh rendah, pengaruh sedang, dan pengaruh besar Jadi transformasi besarnya pengaruh setiap variable Dalam ukuran kualitatif rendah, sedang, atau besar, atau tinggi F2 secara matematis dihitung dengan mengukur perubahan R2 Ketika X1 ada di dalam model atau X1 tidak ada dalam model Secara kualitatif menurut Cohen & Cohen 0,02 itu pengaruhnya rendah 0,15 itu sedang dan 0,35 itu tinggi Ini adalah rumus F2 Misalnya kita ingin menghitung F2 untuk X1 Maka nanti kita melihat R2 ketika X1 dalam model Dan R2 ketika X1 keluar dari model Ini lebih menjelaskan detail tentang pengaruh X1 pada level struktural Berapa nilai F2 X1 dalam model Maka pertama kita menghitung X1 masuk dalam model Lalu X1, X2, dan Y1 di run Berapa nilai R2-nya R2-nya adalah 0,545 misalnya Dan ketika nomor 2 keluar dari model X1 dikeluarkan dari model Lalu kita hitung berapa nilai R2-nya Menurun 0,385 Lalu kita masukkan dalam rumus ini Maka diperoleh F2 untuk X1 adalah 0,352 Artinya besarnya pengaruh X1 pada level struktural Yang mempengaruhi Y2 termasuk pada level tinggi Pengaruh X1 pada level tinggi Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran variable X1 di dalam model Memiliki pengaruh tinggi Kehadirannya memiliki pengaruh yang tinggi pada model Ketika X1 di dalam model Dan X1 dikeluarkan dari model Maka kehadiran X1 di dalam model sangat tinggi Termasuk di dalam pengaruh tinggi X1 di dalam model Sekali lagi F2 atau FX size F2 Menjelaskan pengaruh variable setiap variable Exogen atau endogen Pada level struktural yang mempengaruhi variable endogen Dalam hal ini contohnya adalah X1 Maka kita ingin melihat kehadiran X1 di dalam model Dengan cara membandingkan X1 masuk di dalam model Dan membandingkan R2 X1 keluar dari model Diperoleh 0,352 Hal ini menunjukkan artinya bahwa kehadiran variable X1 Di dalam model sangat penting Karena termasuk di dalam pengaruh tinggi Selanjutnya adalah X-Key Square Mohon maaf, Key Square Atau Key Square Rededansi adalah ukuran statistik Untuk melihat predictive relevance Ukuran ini adalah bentuk juga validasi model Apakah variable endogen dapat diprediksi Aturannya bila nilai X-Key Square lebih besar daripada 0 Maka model memiliki predictive relevance Prosedurnya menggunakan blind folding prosedur Bagaimana cara blind folding prosedur Pertama data diurutkan nomor 1, 2, 3 Sampai data penelitian kita Misalnya ada 100 data Kemudian kolom yang kedua Kita membuat omission distance Dengan cara membagi menjadi 7 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dan berurutan sampai data ke 100 Kemudian D2 juga sama Dihitung 1, 2, 3 Kemudian D3, D4, D5 Apa itu D1? D1 itu artinya adalah dengan cara menghapus data pertama Misalnya kita ingin menghitung Key Square untuk Y2 Apakah variable Y2 memiliki predictive relevance? Apakah setiap data berurut nomor 1 Kelompok ke 1 dihapus dalam model Kemudian diprediksi Data yang sudah dihapus atau dihilangkan tersebut Kemudian diprediksi Lalu dibandingkan antara data aktual dengan data hasil prediksinya Demikian dengan cara omission distance D2 Maka setiap data masuk kelompok nomor 2 Itu data urut nomor 2, nomor 9, nomor 16 Itu dihapus dalam model Kemudian diprediksi data yang dihapus tadi Apakah sama antara data aktualnya dengan data hasil prediksinya Demikian selanjutnya untuk omission distance D3 Berarti setiap kelompok ketiga data yang menampatkan urutan kelompok ketiga Dihapus dari model kemudian diprediksi Apakah sama data aktual dengan data hasil prediksinya Kemudian dihitung nilai Key Square-nya adalah Satu minus sigma atau penjumlahan sum square error Dikurangi sum square observation Prosedur di dalam SmartPLS dengan cara klik blind fold Kemudian nanti kita menggunakan nilai D sama dengan 7 Umumnya adalah D sama dengan 7 Kemudian nanti akan memperoleh Key 1, Key 2, Key 3, Key 4 sampai Key 7 Atau omission distance 1 sampai dengan Key 7 Kemudian di jumlah menghasilkan omission distance total Sehingga kita akan memperoleh Key Square untuk Y1 dan Key Square untuk Y2 Dalam contoh ini kita memperoleh keduanya Key Square untuk Y1 dan Y2 di atas 0 Maka model memiliki predictive relevance Artinya setiap perubahan pada Y1 mampu diprediksi oleh X1 dan X2 Sebaliknya Key Square untuk Y2 maka setiap perubahan pada Parable Y2 Mampu diprediksi oleh X1, X2 dan Y1 Demikian penjelasan tentang Key Square Rededansi Kemudian F Square dan R Square Apabila Bapak Ibu semua sahabat statistik Indonesia ingin memperoleh e-book statistik 1500 halaman Dengan software SPSS Amos di Selesata dan Smart Palace dan War Palace Lengkap bersifat full tutorial 1500 halaman dapat menghubungi kami Dengan harga amat sangat terjangkau Beli 1 kali gratis selamanya Beli 1 kali gratis update seumur hidup Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb